Intro Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala Malam Dan ya pasti untuk hari ini kita masih berbicara soal bisnis unik dan juga aplikatif Untuk ada pemirsa yang ingin berinteraktif bersama kami boleh langsung saja di 031 738 0885 Coba nih dilihat saya sudah memakai apa ini apa nih Mbak Bantal menyusui Bantal menyusui sayangnya saya belum menyusui Mbak Jadi gimana kalau saya buat ganjal perut aja soalnya lemaknya udah mulai kemana-mana Jadi kalau ditutupin kayak gini enak loh pemirsa beneran Jadi saya tahu kenapa karena biasanya tadi kalau Mbak Dani bilang orang menyusui itu biasanya numpuknya pakai bantal-bantal biasa Ditumpuk-ditumpuk dan itu salah satu yang menurut saya udah kuno banget Makan banyak tempat makan banyak waktu mendingan kayak gini aja Kalau babynya kurang ke atas bisa diatasin Langsung Kalau kurang bau ke bawah tinggal diturunin aja Waduh Ini pemirsa cocak sekali untuk anda yang mungkin Masih menyusui ya Atau mungkin mau melahirkan Begitu kan ya Ya persiapan Mempersiapkan dari sekarang Mbak selain untuk bantal menyusui ini Dan juga bantalan leher Ada gak yang lain? Saya ada tas Ada jilbab juga Ada tas ada jilbab juga Yang membedakan Kalau saya lihat nih pemirsa biasanya Kalau bantal-bantal seperti ini mungkin bantal leher ya Yang sudah sering kita lihat di pasaran Begitu Biasanya motifnya cuman biasa aja Cuman kain biasa aja Kalau gak kayak gitu cuman bulu-bulu aja Kalau untuk Mbak Dani ini ada gak sih sesuatu yang berbeda dari mereka-mereka itu? Saya sebetulnya juga udah mulai ini sih Mbak Bikin bantal leher yang ada karakternya gitu Jadi dari inspirasinya dari Mbak Po tadi gitu Ini dalam proses gitu Kalau sementara sih untuk bantal-bantal yang ini mainnya dimotif aja Jadi misalnya mereka minta motif polkadot Minta motif monkey Mbak cariin motif yang monkey dong Gambarnya monkey Masih seperti itu sih Mbak Masih tarak seperti itu Berarti kalau Mbak bilang bisa request Istilahnya kan seperti itu Memang bisa Bisa Kalau seanehnya nih saya pengen bantal leher Apakah saya perlu ke Mbak Dani dulu untuk menyesuaikan leher saya Berapa ini diameternya? Tidak Mbak Jadi standar kita pakai Semuanya ukuran ini gitu Jadi kan relatif Bantal Segemuk apapun ini kan bisa Maaf ya Mbak ini bisa mekar gitu kan Jadi tetap akan bisa nyangkup di leher Masing-masing orang gitu Kalau bikinnya lebih Lebih Jadi saya harus Harus apa mengukur dulu Setiap customer kan beda-beda Mbak gitu Jadi itu akan Tidak efisien waktu ya Mbak ya Buat saya sendiri gitu Jadi Semuanya saya bikin standarnya seperti ini Bisa pesan gak untuk permintaan mungkin Seperti tadi yang saya bilang Mbak bikinin dong yang motifnya ini Motifnya ini bisa 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 kemarin saya dapet orderan Dia minta motifnya semuanya Monkey Jadi Bantal lehernya monkey Bantal menyusuinya monkey Bantal lehernya minta besar sama minta kecil Untuk anak-anak dan untuk si ibu gitu Terus dia minta dompetnya Itu juga monkey gitu Jadi dia minta Mbak aku bikinin dong dompet Yang muat untuk Tabungan Dan ATM-ATM card-card gitu Mau Debbie Yang monkey Yang monkey Jadi Bisa Bisa Kemarin saya sudah coba Sebelum saya launch Saya sudah coba Sama Keponakan saya yang baru lahir Jadi Saya juga Itu juga Berawal dari situ Jadi saya punya sepupu Ngelahirin gitu Saya Mau kasih apa ya ini sepupunya Baju biasa Handup juga biasa Pengen cari yang beda Ya Pengen cari yang beda Ya sudah Saya bikinin Bantal ini Waduh berarti Kasian dong Jadi bahan percobaan Gak apa-apa Pertama jadi bahan percobaan Tapi nanti hasilnya kan bisa dibagi-bagi juga Ya kan Alhamdulillah Oke Mbak kalau soal yang seperti ini Bahan-bahannya Apakah memang didapatkan Memang dari dalam sendiri Atau mungkin Di import dari luar Saya cinta produk Indonesia Jadi semuanya Dari dalam Dari dalam Betul Ada kesusahan tersendiri gak sih Mbak Kalau untuk menemukan soal bahannya Atau kainnya Kadang kan orang kan memilih motif yang aneh-aneh Gak ngerti motif yang apa Kadang bahkan kita belum pernah melihat motifnya sendiri Terus tiba-tiba orang gitu Mbak saya pokoknya pengen yang kayak gini Pernah gak sih mengalami hal yang seperti itu Pernah ada permintaan seperti itu Tapi sejauh ini masih bisa di Masih bisa kita cari di dalam negeri gitu loh Mbak maksudnya bahan-bahan itu masih bisa di Kalau untuk handmade yang maksudnya untuk bantal leher Itu kan yang penting adalah Bahannya halus atau enggak gitu kan Mbak gitu loh Jadi dia nyaman gak dipakai Lebih ke situ sih gitu Kalau motif biasanya masih bisa lah dibicarakan Kalau memang gak ada ya bisa motif yang lain Mungkin kalau memang gak bersedia ya gak akan dilanjut orderan Oke benar sekali Kalau untuk sarungnya sendiri Bisa diganti gak sih? Bisa Ini sudah ada Oh coba saya lihat disini Oke ini Debbie minta sama pacar cepetan ya Belum menyusui loh Belum melahirkan juga Berarti kalau misalnya kita beli di Mbak Sarungnya mayoritas belinya juga di Mbak juga ya? Iya karena kan Iya beda jadi namanya handmade ya Mbak Setiap orang pasti punya ukuran yang berbeda Jadi kalau memang pengen ganti ya request Karena kan saya sudah punya standar bantalnya ukurannya segitu Oh jadi ini cuma bisa tinggal diambil aja pemirsa Terus lalu segitu dimasukin ke kantongnya lagi Ke sarungnya atau ke bantalannya lagi Oke kira-kira yang sudah Jadi untuk satu bantal ini membutuhkan berapa lama Mbak? Saya gak setengah hari ya Mbak Maksudnya misalnya dari jam 8 sampai jam 2 gitu Saya bisa dapet 3 bantal dewasa dan 3 bantal menyusui Oh cepet termasuk cepet sekali Sendiri Sendiri? Betul Wow sendiri dan bisa menghasilkan Satu hari menghasilkan istilahnya berapa? 3 ya? 6 ya Jadi 3 bantal menyusui, 3 bantal leher 3 bantal menyusui Ok kalau untuk tasnya sendiri berapa lama? Kalau tasnya tergantung ya Mbak Tergantung rumit tasnya aja gitu Mungkin ini yang dibawah sekarang mungkin yang masih simpel Ini yang simpel sling bag aja Kalau kayak gini sih bisa 3 lah Mbak Maksudnya satu hari saya bisa bikin tas dengan pola yang sama Dengan model yang sama seperti ini Mbak kenapa semuanya serba cepat banget sih Sehari bisa bikin 6 Sehari bisa bikin 3 tas ya Padahal kalau kita ngelihat Aduh Bikin sendiri aja ribetnya minta ampun gitu kan Tinggal panggara bikin sendiri atau memang kebetulan ada karyawan yang membantu? Saya bikin sendiri Jadi semuanya bikin sendiri Jadi kalau untuk jilbab itu ada ibu yang bantu gitu loh Ibu saya yang bantuin untuk bikin jilbab Tapi gak pernah kemalahan ya kalau lagi banyak orderan? Kalau sudah mulai banyak orderan stop Mbak Jadi stop Jadi minta misalnya ada yang order ya waiting list gitu Silahkan kalau mau menunggu gitu Kalau perawatan gimana? Entah itu dicuci Perawatan dicuci bisa Bisa ya? Iya Yang dicuci sarungnya apa yang dalamnya ini? Kalau dakronnya Kalau untuk bantalnya sendiri sih sebetulnya bisa dicuci Karena ini kan dakron atau silikon gitu kan Asal panah apa cuacanya bersahabat aja Dia akan kering gitu loh Tapi kalau untuk bantal menyusui karena ukurannya lebih besar ya Jadi kan pasti butuh waktu lebih gitu Makanya saya bikinnya bukan yang langsung seperti ini yang bisa dilepas Jadi biar kalau kotor cukup dilepas Ya sarungnya aja dicuci gitu Wow bisa ya kalau kayak gitu Nah Mbak mungkin ini pemasarannya gimana nih? Atau mungkin masih di Surabaya aja? Atau pernah mencoba untuk mengekspor? Sekarang ini masih dalam ini sih Mbak Masih dalam negeri aja dulu Medsos lah yang berperan gitu kan Facebook, IG seperti itu Kalau untuk offline-nya sendiri Kita ini sekarang sudah mempunyai Apa ya Pemerintahan yang udah aware gitu loh Mbak Ya kan kita juga sudah mulai masuk dalam Perekonomian yang mulai global Jadi alhamdulillahnya Ibu kita, wali kota kita itu Sudah punya banyak program gitu loh Jadi salah satu yang Apa yang disediakan oleh beliau adalah Sentra UKM Oke Sentra UKM itu tempat para crafter Crafter-crafter pemula maupun yang sudah besar Untuk apa ya Mbak ya berkumpul Terus habis itu pemerintah menyediakan satu tempat Untuk mendisplay barang gitu Di beberapa kota Surabaya sudah ada Ada di Mer, Sentra UKM Mer Sentra Siola di Siolanya Di Tunjungan juga ada gitu Terus habis itu selain itu saya ikut basar-basar Event basar-basar Bersama teman-teman Jadi Tidak sendiri Jadi bersama komunitas gitu Jadi bersama komunitas Sehingga bersama-sama juga lebih enak Mbak ya Pasti disitu kalau saya Tau pemirsa ya Kalau seandainya kita dalam satu lingkup Atau dalam satu komunitas Enaknya tidak cuma hanya satu pemikiran saja Tapi ada berbagai pemikiran Yang nantinya bisa memberikan kita ide Atau inovasi yang baru lagi Betul Mbak mungkin waktu pemirsa yang ada di rumah Mbak ingin nih pesan Kira-kira jangka waktu yang dibutuhkan untuk pemesanan Sampai jadi Kan biasanya tiba-tiba Wah tiga hari aja Atau berapa hari aja Kayaknya gak nuntut atau gimana ya Mbak? Relatif Mbak Kalau bahannya itu sudah jadi Maksudnya bahannya sudah tersedia Motif yang diminta sudah ada Sehari besoknya udah bisa siap kirim gitu Jadi tinggal lihat tingkat kesulitan barang yang di order aja Mbak Selama ini yang paling sulit Selain untuk bantal bayi Mungkin yang menurut Mbak Dani udah Ah gampang banget nih Ada gak sih Mbak Pemesanan yang aneh-aneh mungkin Begitu Ke tas Mbak Tas yang ukuran besar Kayak tas baby itu loh Mbak Jadi tempat pampers Tempat-tempat apa Susu Ada tempat susu dan sebagainya itu Itu kan karena apa ya Banyak Banyak saku gitu Jadi prepare-nya perlu Perlu lebih ini Dan lapisannya juga Kan biasanya harus empuk ya Mbak ya Kalau biar jatuh di ini Gak akan bikin susunya berantakan kemana-mana Jadi gitu loh Jadi Lebih lama sih Lebih lama Iya kalau yang bikin-bikin seperti itu Nah Mbak Di tahun 2016 Kalau kita ngelihat Begitu kan ya Banyak sekali orang yang narsis Begitu kan Terus mereka pingin Di bantalnya ada namanya ini Atau mungkin Di tasnya ada namanya juga Atau mungkin pernah gak sih Sekarang kan sudah bisa Itu foto-foto Di sablon dan bagaimanapun Juga bisa dijadikan sebagai motif Pernah kepikiran untuk Membuat hal yang seperti itu gak sih Mbak Belum Mbak Saya belum Saya beberapa kali lihat Memang cuma Untuk Di aplikasikan ke Handmade saya Belum-belum terpikir ke sana sih Kalau Untuk nama aja Sudah dilakukan Misalnya nama Saya bordir Jadi gak cuma hanya pakai Planel saja Enggak Jadi dari Iya dari kain-kain Katun juga Terus dibordir Seperti itu sih Sudah gitu Tapi kalau untuk Minta foto Ditempel di dalam Itu belum Saya sendiri juga Belum punya ilmunya Mbak Belum ada alatnya juga Jadi ya So far sih Disini dulu gitu Next Ya perlu belajar lagi Gak masalah Memang segala sesuatu itu Harus dimulai dari yang Kecil sebelum nanti Akhirnya menjadi yang terbesar Begitu kan Oke Mbak Terakhir mungkin Kalau ada sosial medianya Buat pemirsa yang ada di rumah Pengen lihat motif Atau bentuknya seperti apa Twitter, Instagram Boleh di-share Baik Saya punya Facebook Fanpage Namanya Artisa Facebook juga Dhani Aprilina IG saya Dhani Aprilina Itu sih Mbak Dua 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 sosial media Yang bisa langsung digunakan Dan berinteraksi Langsung bersama dengan Mbak Dhani Oke Saya sangat senang sekali Dan saya sangat bangga sekali Berada disini Dan bisa berinteraksi Langsung dengan Mbak Dhani Semoga apa yang Mbak Dhani Lakukan disini Bisa menginspirasi kita semuanya Amin Mungkin buat pemirsa juga Yang ada di rumah Mengikuti cicaknya Mbak Dhani Atau nanti pemahasan-pemahasan Juga boleh ya Ya Terima kasih Terima kasih Untuk perpunjakan kita Untuk hari ini Jangan kemana-mana Karena masih banyak sekali Halal seru Yang akan kita bahas Di Cakra Walamal Terima kasih